. Kita kembali lagi dokibon. Siap bong. Ya. Pak Haji Romaira maka memang Raja Dangdut. Yes. Pasti juga ada darah-darah tipisannya kepada Rido sang pangeran Dangdut gitu. Tapi buat Rido sendiri gimana sih dok? Tangkepan lo sekarang kan banyak banget penyanyi-penyanyi. Terutama di Dangdut juga nih. Yang tiba-tiba cepet banget viralnya. Lewat sosial media. Ya. Menurut lo gimana? Kalau menurut aku sih ini satu kondisi yang beda banget ya. Dan ada plus minusnya apa sih? Setiap gue pasti ada sesuatu plus minusnya. Kalau plusnya itu sekarang mungkin orang lebih mudah untuk berkreasi. Baik itu dari bikinnya, produksinya. Sampai ke menyebar, luaskannya itu gampang banget sekarang. Cuman kalau kekurangannya mungkin ada yang... Mungkin karena belum terbiasa jadi akhirnya gak ready. Kalau begitu tiba-tiba terkenal gitu. Terus gak ready gitu. Itu jadi kurang mateng aja gitu kan macam yang kayak gitu kan. Jadi malah kadang artisnya mungkin udah gak ada udah bubar tapi lagunya baru naik gitu. Iya. Jadi ada enak-enaknya sih. Cuman yang menyenangkan adalah sekarang kesempatan lebih terbuka lebar buat semua orang. Siapapun ya. Siapapun untuk bisa kalau memang punya potensi, punya bakat gitu. Bisa lebih mudah untuk berkarya. Itu dia. Gak apa-apa asal dia juga bisa terus mengembangkan eksplorasi dirinya. Betul di maintain ya kan. Yang paling penting adalah mentalnya bro. Betul bro. Betul ngasih Devina. Betul banget. Tau gak A ini ada lagu yang lagi viral banget. Banyak banget yang bikin buat tantangan blow up gitu loh. Masa? Wah! Mana? Tau gak Devina itu lagunya siapa? Aku tau banget A ini kan sempet viral ya. Ini lagunya M.A.C. M.A.C. Tau gak duit? Temennya G.A.C. Bukaaaan. M.A.C ya M.A.C. Kita pahitkan ini dia jauh-jauh dari Papua. M.A.C. 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 Eh bro. Ini sebenarnya mereka berlapan. Ini diwakilin dulu aja. Iya berlapan tuh benar berlapan lu. Lu namanya siapa ya? M.A.C. 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 Elmar. Elmar? Elmar sama M.A.C. Lagu cuma saya kan bener-bener viral banget tuh. Wah sampe semua orang nonton viewers aja mencapai 38 jam. Dan di Tok Tok itu sampe puluhan juta juga orang-orang yang menggunakan lagu lu. Yang cuma saya itu ding. Iya. Cuma saya sayang. Cuma kamu. Ini kita lihat tugis-tugisual. 28 juta yang nonton. Hebat loh kamu keren. Dan gak kalau sekilas dilihat dari tiktoknya kan justru itu memotivasikan. Orang-orang yang ditinggal sama mantan-mantannya. Biar pakai nyesel tuh. Tapi sebenarnya bikin lagu itu makna lagunya apa? Iya cuma saya. Itu pakai bahasa apa sih bahasa Papua? Iya. Bahasa nih Indonesia cuma dialeknya dialek Papua. Dialek Papua. Oh bahasa Indonesia dialek Papua. Duduk dulu lah. Duduk dulu lah kayaknya. Iya. Gini gini. Kenalin ini Sonet 2. Sonet 2. Ini M.A.C. Iya. Jadi gimana lagu cuma saya? Sebenarnya apa sih inti lagu dari itu pas bikinnya itu bikinnya mau kemana tadinya? Kalau sebenarnya sih bikin lagunya cuma iseng-iseng. Awal iseng-iseng tulis-tulis lirik. Jadi coba-coba mulis lirik tiba-tiba ketemu sama lagunya sama musiknya. Ih dapat nih kayaknya enak. Nyanyi-nyanyi oh kayaknya boleh. Akhirnya udah terekaman. Awalnya juga nggak kepikiran sampai harus kayak gini sih. Bisa sampai. Cuma bikin-bikin aja. Biasanya kalau kita buat lagu. Lagu jadi kita buat video klip. Habis itu tayangkan YouTube. Biasa buat berkarya sih. Kalau kita untuk berkarya aja. Kaget. Gini sempat booming. Waktu di Papua itu berapa bulan ya. Tiga bulan kan begitu booming. Turun. Waktu pandemik. Eh kaget gini. Naik lagi. Turun naik. Ini maaf ini pertanyaan agak berbobot ya. Mereka berdelapan. Iya. Itu kenal semua satu sama lain. Kenal. Kalau nggak kenal ngapain diajak. Eh. 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 Jangan agak mereka yang berlapan. Mereka berempat aja nih. Kalau nggak kenal ngapain bikin BRT. Ya. Maksudnya tuh. Maksud gue tuh. Saudara. Atau kenal teman. Yang belum selesai. Saudara atau teman. Kenal semua. Teman. Tapi kalau saya. Di grup ini saya punya satu saudara. Sama-sama. Pertama tuh awal. Kita tuh. Terbentuk tuh. Dari waktu 2016. Karena saudara saya nih. Di Jepura. Nah. Saya ketemu dia. Main. Kaget gini. Ketemu mereka. Itu teman-temannya dia. Akhirnya saya gabung. Mereka satu sekolah gitu. Yang buat satu. Grupnya. Ketemu di sekolah. Ya punya kita satu daerah lagi tuh. Jadi. Kalau saya. Cuma punya satu saudara disitu. Yang lain. Kita teman. Jadi itu ada saudara sama teman. Ini Devina sebenarnya pengen kenalan. Nama delapan personelnya. Tapi. Karena kita social distancing. Nanti pas mereka perform. Kita akan undang semua. Sekarang. Takutnya di studio terlalu penuh. Iya. Nanti orang berfikirnya. Kita tidak jaga social distancing. Padahal tetap kita. Protokol kesehatan. Kita terapkan. Di setiap acara-acara kita. Oke. Dan juga ini kan lagu daerah. Lagu anak Papua. Akhirnya bisa terkenal. Bangga gak? Bangga gak? Angmar keren. Jawab. Coba. Gimana Angmar? Menurut saya. Kita juga tidak sangka ya. Bisa sampai disini. Kita juga bangga. Bisa nama bawa Papua sampai disini. Dan puji Tuhan. Kami juga bisa menyenangkan keluarga kami. Yang ada di Jayapura. Salam. Jayapura semuanya. Kita teman-teman Indonesia. Kita support. Boleh. Rido. Mau nanya mau makan. Terserah. Boleh. Mau apa. Waktu. Saya mau tanya satu aja. Waktu awal bikin. Itu emang cita-citanya itu apa? Jadi dokter atau insinyur dulu. Lagunya. Awal bikin lagunya. Awal bikin grup. Bikin karya. Bayangannya itu cita-citanya pengen apa sih? Kalau kita di Papua kebanyakan itu cuma hobi. Hobi. Artinya cuma jadi sampingan kita. Waktu. Semua lang. Mengisi waktu kosong. 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 Mengibarkan kalau kita bilang. Grup lain itu macam. Habis pulang sekolah main futsal. Kalau kita habis pulang sekolah main musik. Kumpul main musik. Ya gitu. Gak pernah ada cita-cita. Kalau pengen jadi artis. Atau pengen perform. Atau pengen. Tidak. Tampil di banggung pusat. Cuma hobi senang berkarya. Tapi totonya. Ya puji Tuhan ini meledak gitu ya. Tapi memang sekali-sekali. Sone itu bikin kolaborasi sama teman-teman Papua. Itu pasti keren. Bener banget. Bener banget. Kita lihat ya gimana mereka mambungnya di Papua. Kamu pengen lihat. Bener banget aku. Jauh bawa mana. Lo gitu visual. Ciptaan kameranya. Ya. Ciptaan grup kalian. Berdelapan itu berdelapan. Langsung di pensi laku kalian ya. Itu pertama. Mambung pertama setelah bumi lagunya. Itu tahun berapa? 2019. Tapi itu disco apa sih? Corona Bakti. Sekolah. Bukan. Genre-genre lagu. Genre or. Sekiranya tuh kalian berarti pop disco apa? Reggae. 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 Abis ini penasaran nih. Kita akan undang MAC semuanya. Tapi sebelumnya kita ucapin terima kasih buat Sonetu. Buat Rido. Rido sukses ya. Sukses banget. Siapa tau kalian bisa berkolaborasi. Ya. Terima kasih. Mac dengan Sonetu. Wey. Buat-buatan pokoknya. Abis ini kita akan ada penasaran dari MAC. Judulnya apa? Cuma saya. Cuma saya. Sayangku di dunia. Cuma saya. Yang kemampuan. Tapi oke bos. Siap bos. Aku tak jatuh. Aku tak jatuh.